Selamat datang Sobat Opperker Handphone bersama saya Coko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone OPPO A31 dan kasusnya ini error pengecasan ya. Jadi kata usernya, handphone ini ketika dicas itu hanya setak 1% tidak mau nambah. Dan kemudian setelah 1% itu ada tulisan Cina error seperti itu. Nah ini kita akan coba cas ya. Kita coba colok casan. Kita lihat oke muncul lambang petir ya. Muncul lambang petir. Kemudian kita tunggu ya posisi baterai sekarang di 0%. Kita tunggu dulu seperti apa yang dikata usernya sampai masuk di 1% dan kemudian nanti ada tulisan Cina yang melambangkan pengecasannya ini error ya. Nah ini sudah 1%. Coba kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu sampai muncul error ya. Ada tulisan merah biasanya memang ada tulisan merah error. Kemudian ada tanda seru yang dilingkari yang dilingkarin seperti itu ya. Sebenar kita tunggu saja ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sebentar lagi. Ini untuk membuktikan ya. Oke dan ini kelihatan ya. Ada lingkaran tanda seru yang dilingkari. Ada tulisan Cina dan kemudian apa itu kurang jelas ya. Yang pasti ini error pengecasan masalah baterai. Ya seperti itu. Ini memang untuk settingan kecerahannya redup sekali. Oke sampai disini kita langsung saja bongkar ya handphonenya. Kita bongkar. Apakah ini masalah kerusakan baterainya. Ataupun konektor baterainya. Atau jalur BSI baterai ya. Atau juga bisa IC-nya juga. Ini sebentar. Coba kita nyalakan dalam posisi 0% baterainya. Muncul lambang petir dan kemudian ada kabel gambar kabel USB ya. Kita langsung bongkar saja dan kemudian kita coba pastikan ya. Apakah hanya sekedar baterai, konektor baterai, jalur BSI ataupun sampai ke IC-nya. Nah ini kita bongkar. Oke dan kemudian ini sekedar tambahan info saja. Ya ini si user itu beli online ya. Jadi ini bisa dipastikan handphone rekondisi ya. Jadi handphone rekondisi itu ya dia modal mesin saja. Kemudian semua perlengkapannya kamera, baterai, fleksibel, casing, LCD dan lain sebagainya itu diganti ya. Jadi ini sudah fake handphone rekondisi. Karena pada saat-saat ini tidak mungkin untuk A31 ini barunya masih tersedia ya. Oke ini kita akan coba menggunakan baterai lain ya. Ini kebetulan saya ada bekas dari OPPO A3s. Ini nomor modelnya sama. Berarti bisa kita pasang di OPPO A31. Sebelum kita mempunish baterai, kemudian yang lain-lain kita coba menggunakan baterai yang lain dulu ya. Nah ini ada logo petir ketika kita charge. Kemudian persentase baterainya ini masih banyak ya, 47%. Dan di sini kita akan coba tes ya. Di sini baterai di posisi 47%. Apakah, oh ini baterainya terlepas ya. Tadi lemnya. Kita pasang kembali. Sekarang posisi baterai ada di 47% tadi ya. Dan ini kita akan coba ya. Kita coba charge beberapa menit. Kalau ini bisa nambah daya. Terus kemudian tidak muncul tulisan Cina yang lambang error seperti tadi. Berarti permasalahannya FIG ada di baterai. Dan tinggal kita ganti baterai saja. Ya ini kita coba tunggu ya. Kita coba tunggu. Sambil kita periksa ini baterainya apakah konektornya, fleksibelnya, atau bagaimana. Karena untuk kerusakan yang dasarnya ini masalah konektor baterai ya. Seakan-akan tidak connect ya. Terkecuali memang sudah ke IC. Itu beda ya. Jadi memang bisa kasus seperti ini arahnya ke IC atau jalur BSI pada konektor baterai yang ada di mesinnya. Oke ini bisa kita lihat. Sekarang sudah 49%. Jadi sudah bisa nambah daya tanpa ada lambang error yang tulisan Cina merah tadi ya. Jadi artinya FIG permasalahannya pada baterai. Nah ini coba kita nyalakan. Jadi disini kesimpulannya ini masalah di baterai. Kita tinggal bisa, kita tinggal ganti baterai yang baru. Masalah akan beres. Nah ini kita lihat. Oh ternyata disini semacam sobek ya fleksibelnya. Ya. Coba kita lihat. Ada yang sobek sedikit di jalur BSI-nya. Nah ini kemungkinan handphone jatuh. Karena tadi baterainya itu lemnya kurang rekap ya. Bisa jadi ketika jatuh. Ketarek. Kemudian fleksibelnya ini sobek. Dan itu tadi sudah saya lihat. Oke ini handphone. Tadi saya coba nyalakan ya. Dalam posisi baterai 49%. Ini menyala dan tidak ada masalah dengan pengacasannya. Jadi sekali lagi saya katakan ini FIG masalah di baterai. Jadi bagian IC, cas, kemudian jalur tibet yang ada di konektor. Baterai di mesinnya itu tidak ada masalah. Jadi FIG masalah baterai. Dan disini sudah kelihatan saya periksa tadi. Ada sedikit sobek pada bengkokan fleksibel itu ya. Yaitu yang saya katakan tadi mungkin karena ini tadi lemnya memang kurang rekap pada baterainya. Handphone pernah jatuh terus kemudian ketarek ya. Jadi ini sobek. Disini kita akan akalin ya. Karena posisi baterainya ini fisiknya masih bagus ya. Tidak kembung, tidak lembek. Jadi kita akan akalin kita jumper jalur BSI ya. Ada dua jalur BSI disini yang sobek. Tetapi entah dua jalur ini putus atau satu saja. Dan disini saya akan jumper kedua-duanya ya. Karena memang posisinya tidak kelihatan. Itu karena ada jalurnya itu di fleksibel dan fleksibelnya warna hitam. Tidak begitu kelihatan daripada nanti kerja bolak-balik ya. Kita akan jumper dua jalur BSI yang kita anggap sobek tadi. Nah ini kita kerik ya. Kita kerik dulu. Dan kita akan jumper. Karena mengingat pengalaman yang sudah-sudah. Ini kerusakan seperti ini. Biasanya kebanyakan jalur BSI. Kebanyakan jalur BSI. Entah itu konektor yang ada di fleksibel baterainya. Ataupun konektor yang ada di mesinnya. Atau bisa juga putus jalur ke arah sekitar IC charge ya. Tetapi untuk kerusakan di IC charge itu sangat jarang. Ya. Oke ini kita siapkan kabel jumpernya. Dan kemudian kita jumper. Buat teman-teman yang mungkin tidak begitu jelas dengan gambar videonya. Nanti setelah selesai kita jumper. Kita akan foto dan kemudian kita zoom agar. Bisa jelas bahwa yang kita kerjakan itu adalah menjumper jalur BSI pada fleksibel baterai yang sobek ya. Agar nanti lebih jelas saja. Tetapi untuk kerusakan seperti ini. Memang tidak selalunya fleksibel seperti ini yang sobek ya. Jadi bisa ya seperti yang saya tadi bilang. Ini kasus baterai memang iya. Tapi bisa jadi di jalur BSI yang ada di mesinnya. Ataupun yang di baterainya. Jadi intinya semua ini. Itu apa ya. Poinnya adalah ini fik masalah baterai. Jadi kalau teman-teman tidak mau pusing-pusing. Ngejumper. Susah payah seperti ini ya. Tinggal belikan baterai baru ganti dan beres. Atau kalau kita punya bekas baterai yang persamaannya sama. Terus baterainya masih ori dan bagus ya. Bisa saja kita gantikan ya. Oke jadi penampakan jamperannya seperti ini. Ini masih sisi yang sebelah ya. Yang satu. Masih ada yang satunya lagi. Jadi sekali lagi nanti kalau kurang jelas kita foto ya. Nah ini. BSI yang sebelah sini lagi ya. Kita kerik dan kita jumper seperti tadi. Memang. Ya lebih baik kita ganti sih. Kalau memang tidak mau. Ngakalin seperti ini ya. Tetapi kalau disuruh memilih. Saya lebih baik saya akalin seperti ini. Karena ini ongkosnya. Ya ongkosnya itu lebih banyak daripada keuntungan dari baterai ketika kita harus mengganti baterai ya. Karena kan baterai kita harus belanja ya. Harus belanja. Kita ngambil untung sekian. Tetapi ini kan kita hanya jasa saja ya. Sekedar jasa jadi berapapun yang kita dapatkan itu bersih. Tanpa modal. Ya modal lampu sama solder timah seperti ini ya. Oke. Ini sampai batu-batu nih. Kita jumper lagi ya. Jadi memang untuk proses pengerjaan seperti ini agak lumayan lama ya. Karena untuk ngejumpernya sendiri saja. Ini lumayan lama. Karena memang kecil ya. Terus ya maklum saja ya. Karena faktor U. Mungkin buat teman-teman yang masih penglihatannya masih awas ya. Tidak begitu lama barengkali ya. Ini kita potong. Kemudian sesuaikan saja panjangnya. Kemudian ini tinggal satu titik yang harus kita jumper. Jadi dua jalur ya bolak-balik. Kita jumper. Nah ini untuk nyolodernya aja agak susah ini ya. Agak lumayan susah. Karena di samping kecil juga nempelnya itu agak susah. Beda ketika kita jumper di PCB ya. Atau di mesin. Nah ini sudah selesai. Kemudian kita kasih foto dulu ya. Kita foto dulu. Nanti kita akan zoom agar lebih jelas ya. Ini dari sisi yang satu ya. Yang bagian atas. Kita foto. Jadi. Yang saya lihat. Itu sebenarnya satu jalur yang putus ya. Cuma saya dua-duanya saya jumper ya ini. Seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk penjumperan yang saya kerjakan ya. Jadi walaupun tadi kelihatan hanya satu yang putus. Tapi dua sisi ini saya jumper semua. Karena daripada nanti. Oh ternyata putus. Terus kemudian ngulang lagi ya. Jadi kita sekalian saja. Karena toh memang. Kecil sekali. Dia berada di fleksibel yang warna hitam. Jadi. Susah untuk memastikan satu jalur atau dua jalur ini. Ini yang bawah ya. Posisi yang bawah. Yang kita jumper ke. Apa namanya. Ke kapasitor ya. Eh. Ke resistor ya. Ke resistor yang ada di elemen baterainya. Oke. Sudah siap ya. Kemudian kita tinggal. Rapikan kembali. Kita bisa kasih. Lakban lagi. Agar. Apa namanya. Di bagian yang terkelupas. Yang kita jumper tadi itu. Tidak terjadi. Konslet ya. Dan pekerjaan seperti ini. Sebenarnya cukup sederhana. Tetapi memang agak rumit ya. Agak rumit dan lama. Karena memang. Kita harus ngejumper. Jalur yang sangat kecil ya. Oke ini saya kira. Sudah. Beres ya. Sudah beres. Dan kemudian tinggal kita. Coba saja ya. Mudah-mudahan ini. Sekali. Sudah. Berhasil ya. Jangan sampai. Nanti ngecek lagi. Jumper lagi ya. Oke. Kita pasang ya. Baterainya. Oh ini kita kasih. Double tip lagi ya. Ini memang kurang. Lengket ya. Daripada nanti. Kelupaan. Baterainya terlepas. Terus kemudian. Jumperannya putus ya. Jadi kita kasih. Double tip lagi. Agar. Baterainya ini. Lengket dan. Tidak mudah. Terlepas. Jadi ya. Seperti ini ya. Yang kita kerjakan. Menjumper. Jalur BSI. Yang ada di. Flexible baterai. Atau di. Konektor baterai. Yang ada di. Flexible nya ya. Oke. Ini kita. Rapikan semua. Kemudian. Nah ini bisa kita kasih. Laguan lagi. Ya. Seperti ini. Dan kita coba. Coba charge ya. Mudah-mudahan. Ini. Bisa. Berhasil ya. Kita coba charge. Kita tunggu. Oke. Ada lambang petir. Seperti yang di awal tadi. Kemudian. Kita tunggu. Apakah. Ya. Ada. Persentase baterainya. 0%. Dan ini kita akan. Tunggu ya. Kita akan tunggu. Beberapa menit. Sudah 1%. Ya. Kita tunggu beberapa menit. Apakah. Muncul error. Seperti tadi. Ataupun. Sudah bisa. Nambah daya. A few moments later. Oke. Dan ini. Kita sudah. Charge. Beberapa menit. Ya. Mungkin ada. 8. Atau 10 menit. Sudah 5%. Ya. Sudah 5%. Berarti. Ini. Sudah fix. Sudah. Sudah mantap. Jadi. Sudah tidak ada. Tulisan. Cina. Warna merah. Yang error. Error. Tadi ya. Sudah mantap. Jadi. Sudah fix. Permasalahnya. Di baterai. Dan ini. Sudah. Selesai. Oke. Tinggal kita. Rapikan kembali. Kita. Bawa tulang. Pasang casingnya. Dan. Tentu saja. Sudah bisa bikin nota ya. Jadi. Di sini. Buat teman-teman. Ada dua pilihan. Kalau kasusnya memang. Ada di baterai. Ada dua pilihan ya. Kita harus ganti. Baterai yang baru. Ataupun. Kita akalin. Seperti ini. Ketika ada masalah. Di. Konektor. Baterainya. Ataupun. Di fleksibel baterainya. Ya. Jadi. Kalau saya disuruh memilih. Lebih baik. Kita akalin. Kita jumper. Seperti ini ya. Daripada. Harus mengganti yang baru. Karena kalau ganti yang baru. Kan kita butuh modal. Butuh belanja ya. Kalau. Sekedar. Kita akalin. Seperti ini. Di sini. Kita tanpa modal. Jadi. Untungnya. Lebih banyak. Yang kita akalin. Oke. Sekian dulu. Terima kasih dari saya. Joko Kendil semat. Semoga video ini. Bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi. Di video selanjutnya. Dan. Akhir kata dari saya. Salam. Operacle Handphone.